Halo guys Oke, hari ini kita mau belajar bagaimana caranya mewarnai bahan-bahan yang shiny. Nah, untuk bahan-bahan yang shiny ini, contohnya bahan satin, duchess taveta, dan banyak lagi yang lain, oke? Nah, ini aku ambil contoh salah satu contohnya, yang lagi fashion show yang warna merah Pertama-tama kita kan harus bikin proporsinya dulu, oke? Proporsinya kita pakai 1 banding 10 dari tinggi kepala. Oke, mulai posisi kepala dulu Tandain bahunya, dan seperti pelajar yang sebelumnya kita pelajari ya Dan untuk bikin proporsi harus diingat Tandain dulu dan bentuk shape-nya yang bagus, sesuai dengan tulang-tulang yang ada di tubuh kita, ototnya, tulangnya diperhatiin Bagian bananya cembung, bagian mana yang cekung, bentuknya harus lues ya Nah, habis kita bikin proporsinya, yang awal kita bikin kita jiplak dulu kita bikin yang lebih detail lagi bagian matanya, wajahnya jarinya, kukunya semuanya kita detailin lagi Oke, habis ciplak dulu Oke, kepalanya kita bagi dua dan posisi garis tengah kepalanya untuk bagian mata di atasnya alis lanjut hidung pas di jumlah lingkaran terus bibir telinga antara alis dan mata sampai hidung dan batasin runtuk rambutnya juga ya dan lanjut juga ciplak atau copy bagian yang lainnya dengan detail Oke, selesai nextnya kita bakal kasih baju bikin dulu gambar bajunya nah, untuk bikin gambar bajunya kita bikin beberapa layer atau beberapa tingkatan ya ini kita bikin dulu gambarnya untuk layer pertamanya untuk tingkatan pertamanya dulu nah, di layer berikutnya baru bikin tingkatan kedua kira-kira aku bagi untuk jadi tiga layer ya oke, gambar nah, yang untuk bagian badannya tadi di ciplak lagi di copy lagi sekarang kita mau masuk proses pewarnaan jadi jangan sampai ada garis yang terputus kalau enggak warnanya bakal keluar jadi kita gak bisa numpahin warna di atasnya nah, antara badan dan pakaian itu pisahin layernya tuh gak masuk warna oke, kita cek lagi nah, baru bisa masuk warnanya ingat ya jangan sampai ada garis yang terputus oke, sekarang perhatiin cara nge-shadingnya kita duplikat dulu layernya yang ada warna badannya terus ambil multiplay yang paling atas nah, layer udah di-duplikat ambil mask oke, ambil mask setelah mask invert ya dan untuk shading kita pakai brushnya misty soft dan warnanya harus warna putih untuk warnanya kalau enggak untuk shadingnya gak bakal keluar itu kalau hitam dia bakal balik lagi ke warna yang asal yang kayak gini kalau kita pakai putih dia bakal warnanya yang lebih tua jadi tone warnanya itu sama daripada kita pilih lagi di paletnya mending kita pakai multiplay dia warnanya tone-nya pasti sama kalau yang ini ya selamat menikmati dan selanjutnya kita bakal ngewarnain dressnya dress yang layer pertama ya oke kita perbaiki dulu garis-garisnya jangan sampai ada yang terputus tuh, baru bisa masuk warnanya nah warna yang untuk layer di bawahnya itu agak gelap karena ada bayangan dari atasnya dan selanjutnya kita shading ya yang bagian gelapnya dikasih warna yang lebih tua dan bagian yang terangnya dikasih warna yang lebih terang dan kasih sedikit-sedikit warna putih atau warna pink paling muda lakukan itu selanjutnya per layer layer dasar layer keduanya dan layer ketiga dan layer ketiga ini layer keduanya ya nah untuk rug di bagian belakang dari badannya atau di bagian bawahnya itu dia kita taruh layarnya di bawah layer body proportion kita yang awalnya dia di layer atas kita pindahin ke bawah tapi kita duplikat dulu ya karena ada percampuran antara dua gambar disana atasan sama bawahan duplikat dulu baru dipindahin ke bawah dan kita warnain sekarang kita aman ngewarnainnya kalau enggak tadi terhalang sama body proportionnya yang depan sekarang kita shading lagi sama proses shadingnya kayak yang awal tadi selanjutnya kita ngewarnain rambutnya kita blok dulu kasih warna hitam di blok aja semuanya nah untuk per helanya itu untuk highlightnya itu kasih warna putih tapi brushnya pilih yang untuk fur juga ya yang untuk bulu juga kita pilih brushnya dulu oke cari brushnya tuh di material pilih yang surprise sekarang tinggal shading nah bagian pinggiran kasih warna hitam dengan brush yang sama ya brushnya harus sama sekarang alisnya udah kita lihat lagi apakah masih ada yang kurang oke sepatunya selanjutnya kita lihat masih ada enggak yang perlu kita shadow dan highlight kasih sedikit-sedikit dipoles sedikit dan kasih putih-putih sedikit sudah jadi selesai dia oke terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati